Intro Oke, yang banyak beredar juga di media sosial. Mungkin ini untuk KPU, bahwa viral di Medsos jika golput itu ternyata tindak pidana. Sebenarnya status golput di mata hukum itu seperti apa sih Pak Wahid? Itu yang saya anggap berlebihan juga. Bahwa sama Alkir tadi menyampaikan, Indonesia kan negara demokrasi. Sehingga kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat secara lisan tertulis itu kan dilindungi oleh konstitusi. Tetapi memang tentu saja KPU akan berupaya untuk menghalau gerakannya Mas Alkir. Karena posisi kami begitu. Karena memang sudah kewajiban dari KPU. Jadi Mas Alkir juga mohon maaf Mas Alkir. Kami sudah berupaya melayani Mas Alkir sebagai pemilih. Kita sudah daftar, sudah kita tempatkan nanti TPS-nya di mana. Jadi ini juga bagian dari pelayanan kami kepada Mas Alkir dan kawan-kawan. Dan kami akan terus melakukan itu. Ada data menarik Mbak Alkir. Jadi debat yang pertama. Jadi debat capres-cawapres itu kan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Dari berbagai sumber media mengatakan bahwa daerah-daerah di tanah air itu sepi pada waktu debat. Kenapa? Karena orang menonton debat. Menonton debat. Media juga banyak menceritakan bahwa 80% pemilih itu menonton debat capres-cawapres yang pertama. Ini sebenarnya bukti tidak terbantahkan. Ini realitas objektif bahwa masyarakat antusias terhadap pemilih. Tapi banyak yang kecewa dengan debatnya loh Pak. Harus dibedakan antara sikap politik yang disebabkan performa kandidat dengan sikap politik masyarakat secara kebanyakan. Itu sesuatu hal yang berbeda. Tetapi prinsipnya adalah KPU terus bergerak. KPU provinsi, kabupaten kota, juga PPK, PPS. Dan sebenarnya lapisan yang paling berjuang untuk melayani pemilih adalah penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Maka kami, kita semua harus menunjukkan rasa hormat. Sekarang bisa dibayangkan sikap Mas Al-Gif yang seperti itu pun menyatakan akan golput pun tetap dilayani. Betapa hebatnya penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Silahkan ditanggapi Mas Al-Gif. Saatnya paling saja semoga kita konsultasin dari dua latihan yang lain. Sikat saja. Terima kasih Pak Wayu dan terima kasih KPU. Saya juga ingin membantu KPU dalam hal ini. Bahwa yang menjadi pidana dalam Undang-Undang 2017 bukanlah golput, bukanlah kampanye golput. Tapi menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Contoh, misalnya ada buruh pekerja rumah tangga yang tidak diizinkan oleh majikannya untuk milih. Itu pidana dua tahun. Kemudian ada yang menyuap ataupun melakukan manipolitik supaya golput, supaya milih calon lain ataupun merusak suara. Itulah yang sebenarnya tindak pidana. Makanya jika ada narasi bahwa golput pidana, kampanye golput pidana, itu hoax. Ada nggak takut sama Fatwa MUI? Ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Tapi Fatwa MUI kan dia bukan Undang-Undang dan sifatnya anjuran. Jadi kita sebagai umat ya bisa melaksanakan atau tidak. Ini nanti debat yang lain sebenarnya. Oke, baik. Saya tak kasih statement Dua Narasumber dari Matiti dulu. Silahkan singkat saja sebelum saya. Yang pertama, publik kita perlu betul-betul lagi mendapatkan informasi yang cukup baik dan benar bahwa 2019 itu bukan hanya pilpres, tetapi juga pemilu legislatif. Lima surat suara berbeda akan didapat oleh pemilih. Situasi yang berkembang sekarang mestinya menjadi refleksi, kontemplasi, dan evaluasi bagi para pasangan calon dan partai politik untuk lebih meyakinkan publik dan pemilih bahwa mereka menawarkan sesuatu yang memang cocok dengan kebutuhan dari pemilih dan perubahan itu nyata adanya. Tetapi yang kedua juga bagi KPU, bagaimana KPU terus kemudian mengisi kesenjangan informasi ini dengan lebih baik, dengan mengintensifkan sosialisasi dan juga pendekatan kepada masyarakat. Tapi terakhir saya ingin mengatakan bahwa masih ada kesempatan dan juga harapan melalui memang orang-orang yang konsisten berjuang untuk mewujudkan perubahan dan kesetaraan politik. Oke, baik. Harapan parpol? Ya, kalau bagi kami partai politik, bagi khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya mengajak saja kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu harapannya memberikan dukungan kepada pilih perjuangan. Setidaknya begini, kalau hak itu digunakan untuk kepentingan yang baik, saya kira hasilnya akan baik. Dan tentu membutuhkan satu sikap konsisten atau istiqomah yang berkelanjutan. Sebab perubahan itu adalah kenisahian dan dia harus diperjuangkan secara terus-menerus. Oke, baik. Terima kasih banyak para orang-orang semua untuk bisnis kita di Opsi Pada Oleh Hari Ini. Maksudnya berawal dari gerakan politik, golput menjadi simbol apatisme tidak simpatik. Golput menjadi sinyal ketidakpercayaan sekaligus bentuk ekspresi kekecewaan. Meski tidak memilih, bukan pidana, tapi bersikaplah bijaksana. Demokrasi janganlah dibajak, gunakan hak pilih dengan bijak. Mulailah memilah calon pemimpin yang layak untuk kita pilih kelam. Itulah Opsi Pada Malam Hari Ini. Saya berima kasih telah menonton. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.